Halo teman-teman, balik lagi di channel Edo Borne Workshop, channel mengenai apa aja yang dilakuin di workshop ini. Oke, untuk episode kali ini videonya mengenai finishing guys, jadi gue sudah melakukan pengerjaan terhadap meja ini, jadi gue udah bikin dulu mejanya. Kali ini cara bikin mejanya nggak dilihatin, paling gue kasih lihat. Kalau ini memang meja baru, bukan meja lama, jadi gue akan kasih lihat ini gue amplas, abis itu gue rakit. Kalau untuk masalah potongnya, joinnya, blablabla, nggak gue videoin. Karena ada sih untuk bikin meja, video-video sebelumnya ada, tapi menurut gue karena kontennya kali ini finishing, jadi nggak usah, itu di-skip aja. Gue akan kasih lihat perakitannya, amplas, ngerakit, sama nge-clam. Iya kan? Sekarang, udah selesai, udah jadi, setelah, ini proses akhir, setelah kita membuat tahap apa yang paling digemari, finishing biasanya orang-orang gitu. Tapi kalau gue nggak, gue nggak suka sebenarnya. Karena ribet menurut gue finishing. Tahapan-tahapannya itu yang harus dilalui, harus teratur, harus ada acuan-acuannya. Ya kalau lo mau finishing duko, harus ini dulu, ada primer, ada ini, ada itu. Kalau wood, ada sealer, ada ini, ada top coat, ada macam-macam. Paling tidak, 3 layer. Itu untuk finishing. Mau dikayu, mau di mana, untuk mendapatkan hasil yang bagus. Nah buat gue itu, aduh ribet banget, aduh gue sebel banget. Setiap ada pengerjaan finishing, gue sebel banget. Tapi sekarang, gue nggak ribet-ribet lagi, karena hampir setiap pekerjaan gue, finishingnya gampang banget guys. Bener. Kali ini finishingnya hanya menggunakan oil. Kenapa sih? Kok lo suka banget pake oil? Yang pertama gue males. Yang kedua, hasilnya nggak kalah. Nggak kalah. Bagus sama sanding sealer dulu, terus ada coating dulu, belum ada top coat, gitu loh. Dan untuk pengerjaan yang biasanya, memang cukup makan waktu lama. Buat gue, karena ini pekerjaannya untuk diri sendiri, untuk dirumah, gue lebih suka natural, ngeliatnya enak, gampang. Jadi abis dikerjain, amplas set-set-set, langsung finishing. Finishingnya juga gampang banget, pake Watco oil, Watco thick oil. Kenapa ini gue pake? Karena yang pertama, dia sudah bisa menjaga kelembaban. Jadi kalau lo udah pake finishing ini, dia udah bisa menjaga kelembabannya. Dari sinar matahari pun sudah bisa terjaga. Dari jamur, juga sudah bisa terjaga. Jadi, begitu lo udah, hasil kerja lo udah jadi, lo pajang, lo pergunakan, kena air, apa, dan segala macem. Asal menggunakan Watco thick oil ini dengan bagus, maintenance-nya, semua akan terjaga. Nggak akan jamuran, guys. Itu dia. Oke, langsung aja ya, guys. Kita masuk ke proses tahap finishingnya. Sementara gue mau buka-bukain dulu, klaim yang udah, gue klaim ini 24 jam. Let's go. Sementara gue mau buka-bukain. Sementara gue mau buka. Sementara gue mau buka-bukain. Nah itu dia tadi guys Video gue mengenai Finishing Watkotic Oil Finishing yang gampang banget Mudah banget dikerjainnya Aplikasinya Gampang, gak sulit Cukup Cukup menggunakan kuas Sama kain lap Kain lapnya kalau bisa yang baru ya guys Jangan yang bekas Karena cukup di Olesin Lalu dilap Kalau diolesin terus ditunggu Baru dilap dia lengket guys Jadi lebih baik diolesin Udah rata Dilap Olesin lagi Dilap lagi Pengerjaan ini bisa sampai beberapa layer Tergantung kalian maunya Sampai segimana kepekatan Kalau gue nih Kayaknya tadi dua layer nih Kepekatannya cukup oke banget Dan ini cocoknya buat Si Watkotic Oil ini memang cocoknya buat Jati Mahoni Itu dia cocok banget Tapi untuk yang lain juga oke Kebetulan FJL yang gue pakai FJL Jati Sama Kayu Cedar ya Dia masih satu Satu rumpon lah istilahnya Ini dua ini masih satu rumpon Hasilnya oke banget Gue puas banget Pesanan istri gue Haha Sama aja Jangan lupa untuk ngerjainnya Selalu pakai masker Karena baunya gak enak banget Asli Jadi lo pakai masker Kalau bisa jangan masker yang Hijau Jangan Kalau bisa yang Kayak tadi gue pakai Atau Di tengah-tengahnya lah Ini Baunya gak enak soalnya Bisa bikin mual Kalau Kalau gak biasa kan Tapi hasilnya oke banget Untuk Apa namanya Nyuci nya Lo tinggal Basu sama Air mengalir Sama sabun Untuk tangan lo Kalau bisa lo pakai sarung tangan karet Tadi gue gak ada Belum beli soalnya Males keluar lagi Jadi untuk ngebersihinnya gampang Pakai air sama sabun aja Air mengalir Terus Lebih shiny kan Lebih Kinclong gitu Cakep Yang pasti tahan jamur Untuk aplikasi ini Bukan hanya sekali guys Kalau bisa lo gunain ini Di meja lo yang ini tuh Tiga bulan sekali Maintenance Itu Kelemahannya adalah Dia harus tiga bulan sekali Karena sebenernya ini menjaga Atau memaintain Begitu Udah tiga bulan Sampai enam bulan Lo harus Olesin lagi Ulang lagi Gampang tapi kan Iya gak sih Yah Gue rasa Sekian dulu video dari gue guys Sekarang mau ditaruh di ruangan Bini gue Dia lagi jadi Youtuber Dia minta meja Bukan Bukan Dia memang Youtuber Dia lagi bikin Program Streaming Live Barengan Vincent Desta sama Enzi Jadi dia perlu meja Buat laptopnya Buat ininya Ruangannya Ada di ruangan ini Langsung mau gue Kasih ke ruangannya aja Oke Kita ketemu lagi Di video berikutnya Jangan pernah berhenti Untuk berkreasi Karena kalian Tidak Sendirian Bersambung Bersambung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton